Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional PKKPN Kupang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direkturat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut DITJEN PKRL Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Wilayah kerja BKKPN Kupang terdiri dari 8 kawasan konservasi di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur Kawasan konservasi perairan ditetapkan tidak hanya bertujuan untuk perlindungan dan pelestarian sumber daya saja namun juga harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat melalui aktivitas pemanfaatan yang berkelanjutan BKKPN Kupang juga selalu berkomitmen untuk memujukkan pemerintahan yang bersih dan angkutabel melalui pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani sejak tahun 2018 dan pada tahun 2022 BKKPN Kupang telah meraih predikat sebagai unit kerja WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pembangunan zona integritas WBK-WBBM di BKKPN Kupang yang didasarkan pada nilai-nilai organisasi berakhlak dan lebebay telah berdampak nyata pada peningkatan 3 sektor organisasi yaitu integritas, pelayanan, dan kinerja Peningkatan integritas dilaksanakan dengan kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi melalui penguatan program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah kerja BKKPN Kupang Seluruh pegawai BKKPN Kupang wajib melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN maupun pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu Seluruh rekomendasi dan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah telah ditindaklanjuti secara tuntas 100% hingga tahun 2024 Serta melaksanakan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001-2016 sebagai komitmen pelaksanaan anti korupsi Hasilnya, BKKPN Kupang telah berhasil memperoleh predikat top 10 dalam pengelolaan pengaduan di lingkup KKP pada tahun 2023 Peningkatan pelayanan izin pemanfaatan kawasan konservasi dilaksanakan melalui penyediaan tenaga pelayanan yang kompeten dan sarana-prasarana pelayanan yang mudah diakses oleh seluruh elemen masyarakat Salah satu inovasi platform pelayanan BKKPN Kupang yang telah bertransformasi adalah e-pelayanan yang dibangun pada tahun 2019 Platform ini direplikasi oleh UPT sejenis yaitu LKKPN Pekanbaru pada tahun 2021 dan dinasionalisasi menjadi aplikasi Sipark pada tahun 2022 Kemudian pada tahun 2023 telah dilakukan interkoneksi dengan aplikasi Simponi Kementerian Keuangan atas usulan dari BKKPN Kupang Interkoneksi Sipark dengan Simponi telah memberikan dampak pada prosedur dan waktu pelayanan yang lebih singkat Selain itu, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, BKKPN Kupang juga menyediakan inovasi gerai pelayanan sini-situ sebanyak 14 gerai yang tersebar di 8 kawasan konservasi Sebagai komitmen terhadap pemberian pelayanan yang berkualitas, BKKPN Kupang juga telah melakukan sertifikasi sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2015 dari upaya peningkatan kualitas pelayanan yang telah dilakukan Hasilnya menunjukkan jumlah PNBP dan izin pemanfaatan BKKPN Kupang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pasca pandemi COVID-19 Dan pada tahun 2023, BKKPN Kupang berhasil memperoleh predikat pelayanan prima di lingkup KKP dengan nilai evaluasi kinerja pelayanan publik sebesar 4,72 Peningkatan kinerja organisasi dilakukan secara menyeluruh meliputi kinerja teknis pengelolaan kawasan konservasi maupun kinerja manajerial dan melibatkan Kepala BKKPN Kupang secara langsung sebagai motor penggeraknya Program inovatif berdampak yang dikembangkan BKKPN Kupang dan melibatkan masyarakat antara lain Pertama, inovasi siladalipatik di kawasan konservasi laut bandar terkait pengelolaan sampah Kedua, inovasi taman pirakora di kawasan konservasi Kepulauan Kapoposang terkait rehabilitasi terumbu karang Dari hasil upaya pengembangan program kegiatan yang telah dilakukan Kemudian, 4 kawasan konservasi di bawah pengelolaan BKKPN Kupang berhasil meraih status emas atau dikelola secara berkelanjutan yang merupakan status tertinggi dalam penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Guna menunjang kinerja manajerial organisasi, BKKPN Kupang mengembangkan 3 platform inovasi antara lain, inovasi si jaga konservasi, inovasi monstera, dan inovasi pelakat Dari hasil upaya peningkatan kinerja manajerial organisasi, BKKPN Kupang berhasil memperoleh 20 penghargaan dari dalam maupun luar instansi KKP pada tahun 2023 sampai dengan 2024 Dan puncaknya memperoleh penghargaan nilai ikpa tertinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 Dari hasil kinerja yang dilakukan, BKKPN Kupang juga menjadi rule model dan tujuan studi tiru serta replikasi bagi instansi lain terkait pengelolaan kawasan konservasi dan pembangunan zona integritas WBK-WBBM Halo, kami dari Menoda Club menyampaikan banyak terima kasih kepada gerai sini situ yang telah membantu kami untuk menerbitkan tiket masuk dan memberikan solusi-solusi secara optimal sehingga memudahkan kami melayani customer menerbitkan tiket masuk melalui sifat Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang atas kerjasama yang sudah dibangun secara sangat luar biasa sinergi ini Kami mengucapkan selamat serta mendukung ya, ini BKKPN Kupang ini akan dijadikan sebagai wilayah birokrasi bebas melayani atau WBBM BKKPN Kupang, pelanannya prima, berintegritas, dan transparan BKKPN Kupang mantul, mantap betul Dalam rangka pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, kami telah melaksanakan studi TIRU Ada salah satu yang kami replikasi, yaitu adanya inovasi, yaitu bagaimana sistem pertanggungjawaban pengecekan surat pertanggungjawaban secara online dan kami siap men-support BKKPN Kupang menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani Kalau bukan getong, siapa lagi? Jaga laut, jaga masa depan Tata kelaun dilaksanakan dalam pelan publik sudah baik ya, transparan Sebenarnya kami, Keraja 4 ya, sistem pembayaran sifatnya cashless ya, dan papat informasi juga jelas PNBP yang dipunggun apa saja, tariknya berapa, dalam dua bahasa ya, dan semua pembayaran itu ditransfer melalui sistem Sistem yang sangat baik tentunya dapat mencegah terjadinya tidak pidana korupsi yang mendorong integritas ya, dari petugas yang ada KPK siap dukung, BKKPN Kupang, WBBM bisa Dari Gilimatra di Lombok Utara Hingga pada Ido di Bia, Papua Pekerja profesional untuk tingkatkan kinerja Demi terwujudnya pelayanan publik prima Yang berintegritas dan beretika Kami BKKPN Kupang, kami siap raih WBBM BKKPN Kupang Berapa lebih baik WBBM bisa Kami BKKPN Kupang 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 Kami BKKPN Kupang